Halo semuanya, perkenalkan, ini adalah Mas Ali Mas Ali merupakan pahlawan bagi negara dan terutama bagi keluarganya Tapi, ngapain ngomongin Mas Ali? Aduh, apa pentingnya sih? Ini channel makin nggak jelas dah Di video kali ini saya akan mengetes hasil kamera dari Samsung Note 9 ini guys Siapa sih yang nggak pengen Samsung Note 9 ini? Dengan dilengkapi dual kamera belakangnya itu 12MP plus 12MP yang white angel dan untuk telephoto Jadi, untuk kamera belakangnya dua-duanya itu yang 12MP ya Tapi, untuk fungsinya sendiri salah satunya untuk bisa ngezoom sampai 10 kali Untuk kamera depannya sendiri itu beresolusi 8MP Sedangkan untuk baterainya adalah 4000mAh dengan fast charging Cuman sedikit beda ya Untuk lubang casnya sendiri itu bisa dibilang sama dengan casannya HP Sonic Yang tentunya kalau mengalami kerusakan mungkin agak sedikit susah ya untuk mencarinya Karena bisa dibilang kebanyakan casan itu ya model-model Samsung lah yang terbanyak Oke, tanpa perlu banyak nyerocas lagi Ini dia hasil video dari Samsung Note 9 Intro Nah, ini adalah hasil video dari Samsung Note 9 Dan ini depan saya adalah motor listrik Warwolf yang kemarin juga masuk YouTube saya Dan ini dia yang punya HP Ganteng banget loh kalau di HP loh Keren banget HPnya Ini waktu beli baru berapa ya? Waktu 19 ribuan Berarti kalau dirupiahkan sekitar berapa? Hampir ya, hampir 10 juta Berarti 19, iya benar hampir 10 juta loh Pertama launching 23 Oh, pertama launching barunya sekitar 23 Jadi sekitar 12 jutaan 2 bulan turun langsung terhasil 19 ribu Oh Karena HP itu cepat banget turun ya Sekitar 3 bulanan itu ada HP baru ya udah pasti turun Untuk warnanya sendiri Samsung itu emang ya Bagus ya Dan kalau untuk stabilisernya Silahkan anda nilai sendiri Dan ini menghadap matahari Pohonnya untuk autofocusnya sendiri Kita lihat disini Nah autofocusnya cepat guys Autofocusnya bagus banget Gambarnya menurut saya lebih apa ya Lebih gonjir yang sedikit lah Nah kuningnya tuh terlalu ini ya Ini agak pucat di aslinya Cuman di video ini kuningnya lebih kuning tua Kita autofocus nih Untuk fokusnya juga bagus Ini kalau lari Ini saya posisi lari Tidak terlalu bergoyang banget Stabilisernya emang bagus Dan ini yang punya HP-nya ini orangnya Orang mana mas? Brebes Orang brebes Asli brebes Dan ini sepeda listriknya nih Taiwan itu banyak sepeda listrik kayak gini ya Ini harga berapaan ya barunya ya Barunya 29 Sekitar 29 ribu Nah ini kalau Sudah dimodif Sekitar 29 ribu Hampir 36 ribu Kalau dirupiahkan berapa ya? 18 juta 18 juta 18 juta 18 juta nih Kalau ada yang berminat Ini boleh aja ya Nego-nego dikit ya Ya 20-21 lah mungkin dapet Kira-kira dapet nggak 20-21-22 lah Mungkin Itu barangkali ada yang minat Sekitar 20-an ya Mau ya ini sekitar 20-an Itu barangkali ada yang mau Ya 21-20 lah Mungkin masih bisa lah ya Silahkan Komen-komen aja di bawah Bagi yang stay di Taiwan Ini kinclong banget Jarang dipakai juga Tuh bersih banget nih guys Terawat banget Jarang dipakai Orangnya selalu kerja ini Dan ini hasil kamera depannya Nah ini hasil dari kamera depannya Bagus ya Jadi nggak mode wide Jadi kita kelihatannya deket banget Dan biasanya orang tuh Ngeliat itu Kalau nge-vlog sendiri tuh Ngeliatnya tuh kitanya Mukanya jadi kayaknya Matanya tuh jereng Yang sebenernya ya Kalau saya kasih tips Tips-tips dari pemula Kita tuh liatnya tuh ke lensanya Jadi kita tuh kayak seakan-akan tuh Ngobrol dengan Penonton yang Nonton anda Kayak asik Ngomong apa sih Ganteng banget loh Keliatannya mode Beauty-nya kelihatan banget loh Saya bisa 10 tahun lebih muda loh Kayaknya loh Tapi Ya beginilah ya Ini jadi saya liat lensanya Jadi kelihatannya mungkin Saya yang liat anda ya Tapi kalau saya liat Saya sendiri Mungkin kelihatannya Mata saya ini jereng Ngobrol sama siapa Oke cukup sekian langsung Terima kasih video dari saya ya Dan ini yang mengiklanin saya Udada Like kalau anda suka Dan dislike aja Kalau anda tidak suka Assalamualaikum Terima kasih